Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua hari ini saya mau sharing gimana cara kita untuk membuat data track untuk dikirimkan ke mixing engineer atau mastering engineer kalau mastering yang pastinya WAV stereo ya yang udah dimixing untuk ke mixing engineer misalnya kalau kita cuman record aja terus kita mixing ke orang lain nah pasti kita butuh mengirimkan data mentah yang sudah kita print out dari menit ke nol sampai selesai kemudian temponya juga kita tulis nah kebetulan saya pakai studio disini jadi nanti saya mau sharing gimana caranya yang pertama kita sudah pecah dulu ya di sini saya udah mixing dikit-dikit tapi kalau kita mau menghapus semua data disini data mixing kita juga enggak papa yang pertama kita normalize habis dulu audionya jadi dari dari track pertama sampai track terakhir sampai ini jadi kita hapus dulu plug-innya atau kita non-aktifkan dulu jadi kita block semua kemudian kita non-aktifkan plug-innya Nah kalau sudah kita non-aktifkan plug-innya kita bisa untuk membalance mengubah mixer ini jadi nol kita biarkan semua atau kita biarkan seperti ini agar nanti bisa dibalance lagi sama mixing engineernya tapi kalau saya biasanya saya pengen untuk mengenalkan semua jadi ini kita nolkan semua jadi ini kita nolkan semua kemudian setelah setelah ini nol semua lanjut untuk locatornya dari dari sini nah ini ini namanya locator jadi kita tandai dulu dari awal sampai akhir lagu misalnya lagunya finish di sini ya bar ke-130 kalau nggak salah kita lihat dulu ya bar ke-131 jadi saya lebih dikit ke jadi bar ke-133 oke kemudian selanjutnya kita export ini satu-satu ke folder yang mau yang nantinya kita akan kirim ke mixing engineernya caranya yaitu kita klik song kemudian ini ada export stems kalau export mixdown jadinya nanti jadinya nanti stereo jadi kita export steams jadi kita klik nah kemudian kita mau pilih apa aja yang mau kita export untuk file namenya kita kasih nama yang paling pendek aja biar nanti hasilnya nggak pendek-pendek jadi ini gaet compressor vocal nggak usah kemudian mix bass sama master bass nggak usah jadi ini dari lead vocal backing vocal ada signal gitar udah ke centang semua kemudian ini kita pilih untuk resolusinya kita pilih bisa 24441 kar lebih mudah diterima atau bisa 3248 terserah kalau saya biasanya kalau lihat dulu mixing engineernya minta format yang berapa untuk umumnya sih 24bit 441 oke terus kemudian ini kita pilih mau dimana misalnya kita taruh di desktop kita bikin folder disini data track ini kita pilih lagunya misalnya nih yoga kemudian judul lagunya oke kita klik open nah nanti lagunya akan terexport kesini kita klik saja oke nah selanjutnya kita tunggu sampai hasil exportnya selesai nah oke udah selesai ini videonya tadi saya potong agar biar cepet ini hasilnya jadi ini adalah file dari mixdownan kita nanti kalau kita mau buka di di awal yang lain atau di awal studio tinggal kita track and drop aja seperti kita buka data track kita nggak usah pusing untuk ngatur tempatnya dimana seperti ini nah ini tempatnya dimana dan ini file nya gimana kita nggak usah pusing jadi kita tinggal langsung mixing tanpa harus menata lagi seperti ini jadi kalau tampilannya kalau kita buka baru misalnya kita mau buka data track itu ke track kita kita tinggal buat project baru aja kita tinggal sesuaikan dengan bitrate yang tadi kita sudah setting atau kita pakai bitrate di komputer kita juga nggak apa-apa kita oke kemudian kita tinggal track and drop ini ke track jangan lupa temponya juga kita tulis kita tadi lupa untuk mencatat sedaya terbaik temphonya itu 145 kita juga harus menyesuaikan tempo ini pada 145 okay kita coba oke jadi seperti itu nanti kita langsung bisa untuk balancing balancing lagunya sesuai dengan yang kita mau oke sekian sharing dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf kita jumpa di sharing berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh